Puing-puing dinasti jilid 15. Maka dalam keadaan terdesak, ia berkata kepada Tiam Lem Hoa, nona Tiam, lebih baik serahkan saja Abu Jenazah itu. Daripada kita mati konyol di sini. Tiam Lem Hoa tidak segera menjawab, ia merasa berat. Maklum, Abu Jenazah itu bisa menjadi barang mahal kalau Pangeran Hoong berminat mengokohkan kedudukan yang sudah didapatnya. Helian Kong yang damdiam mengintip peristiwa itu, kemudian mengambil suatu tindakan sendiri. Ia tidak mencemaskan Yok Yan Hai dan kawan-kawannya. Maka ia tinggalkan tempat itu untuk kembali ke rumah sewaannya, langsung masuk ke kamar yang biasa dipakai si Kong Sun Giok gadungan itu. Ia geledah kamar itu dan menemukan Gucci perunggu berisi Abu Jenazah itu. Untuk meyakinkan tidak keliru, ia buka tutup kain Gucci itu dan memeriksanya, memang Abu Jenazah. Lalu sambil membawa Gucci itu, ia menyelinap keluar. Tidak beruntung, waktu ia menyelinap keluar, justru kepergok siang kean heng yang rupanya hendak buang air kecil di malam yang dingin itu, lagi pula pengaruh ilmu gaib yang menidurkan orang dari Tiam Lem Hoa, agaknya sudah pudar. Siang kean heng tercengang kaget melihat saudara iparnya keluar mengendap-endap dari kamar kekasihnya di malam buta. Sebagai seorang lelaki yang sedang dimabuk asmara terhadap Kong Sun Giok mudah pula bagi siang kean heng untuk curiga. Saudara Helian. Helian Kong jadi agak canggung sejenak, kalau gagal menerangkan kepada iparnya ini, bukan saja dirinya bisa dituduh menggerayangi Kong Sun Giok gadungan sebagai hidung belang, istrinya sendiri pun bisa cemburu. Saudara siang kean, kamar ini kosong. Helian Kong coba memulai penjelasannya dari sudut yang paling jauh dari kecemburuan dan kecurigaan. Gadis itu tidak di kamarnya. Tanda petik. Lalu, kemana perginya adik Giok? Menyesal sekali ku katakan ini kepadamu, saudara iparku. Dia bukan bida dari selendang biru Kong Sun Giok seperti pengakuannya terhadap kita. Siang kean heng geleng-geleng kepala, mustahil, mustahil ia bohong kepadaku. Ia mencurahkan seluruh isi hatinya kepadaku, dia sudah siap menyerahkan dirinya kepadaku, mengarungi kehidupan bersamaku. Dia bukan pembohong. Ia mencintai aku dan tidak akan membohongi aku. Helian Kong merasa kasihan juga. Perkara orang jatuh cinta lalu tiba-tiba sangat dikecewakan, Helian Kong sendiri pernah merasakan betapa pedihnya. Dulu ia mencintai Tan Wan Wan, tahu-tahu Tan Wan Wan mengalami nasib yang sulit diduga. Sekarang ia lihat siang kean heng sama pecahnya hatinya, tetapi Helian Kong sadar bahwa cepat atau lambat iparnya ini harus mengetahui kenyataan. Katanya hati-hati, mungkin juga dia mengasihimu benar-benar, saudara siang kean. Jangan kau kira aku memencinya, aku pun bersimpati kepadanya. Adikmu yang jadi istriku, juga bersimpati kepadanya dan suka kalau dia jadi istrimu. Bahkan si kecil abeng juga senang kalau digendong-gendong olehnya dan diajak bermain-main olehnya. Tetapi dia bukan Kongsun Giok. Lalu, siapa dia? Saudara seperguruan Kongsun Giok, namanya Chiam Lem Hoa. Julukannya si jarum kembang biru. Kongsun Giok yang asli dibunuh olehnya. Kau percaya omong kosong itu ini bukan? Aku tidak percaya, dia sejahat itu, sampai membunuh saudara seperguruannya sendiri. Kalaupun pembunuhan itu benar-benar terjadi, pastilah saudara seperguruannya itu yang jahat, yang menyudutkan dia sehingga tidak ada pilihan lain kecuali membunuhnya. Begitulah kalau sedang mabuk cinta, susah benar diberitahu kenyataan yang kurang baik tentang kekasihnya. Tetapi agaknya siang kean heng sedikit terpengaruh juga oleh Helian Kong. Ia tahu macam apa Helian Kong ini, pasti omongannya tidak sembarangan. Maka siang kean. Heng dalam kata-katanya yang paling akhir tadi hanya berani bilang dia dan tidak berani menyebut nama, entah Kongsun Giok entah Chiam Lem Hoa. Helian Kong menarik nafas, untuk menjaga agar pembicaraannya dengan siang kean heng tidak buntu, Helian Kong berkata, siapapun dia, asal dia orang baik-baik dan kalian saling mencintai, pasti dia cocok menjadi isterimu. Apa yang kau dengar tentang dia? Sebagian ku dengar, sebagian ku selidiki sendiri, kata Helian Kong. Saudara siang kean, kau tahu bahwa aku bukan manusia yang gampang menentukan sikap hanya dengan mendengar berita yang belum tentu bisa dipercaya. Aku selalu menyelidikinya dulu. Lalu Helian Kong membeber kesimpulan-kesimpulannya yang menduga bahwa Chiam Lem Hoa sengaja ditaruh di rumah itu oleh pihaknya Pangeran Hoa Ong, agar senantiasa dapat mengawasi gerak-gerik Helian Kong. Sementara Helian Kong bicara, siang kean heng masih saja geleng-geleng kepala, berusaha tidak percaya. Namun kentara kalau sikapnya itu, makin lama makin lemah, biarpun kadang-kadang ia masih ngotot. Saudara Helian, kau anggap terlukanya dia oleh telapak pasir besi itu hanyalah pura-pura? Padahal lukanya begitu sungguh-sungguh. Tidak bisa kupastikan. Aku hanya merasakan ada jarak antara kata-katanya dan kenyataan. Misalnya, dia bilang dilukai dengan pukulan telapak pasir besi oleh sebuah komplotan jahat yang dipergoki olehnya. Tetapi kulihat di antara para penghadang General Deh, tak satu pun kelihatan bisa pukulan telapak pasir besi. Tetapi laporannya benar, kan? Ia laporkan ada komplotan hendak mencelakai General Deh Chiliong, dan ternyata komplotan itu benar-benar ada. Untung General Deh sudah mengambil jalan lain dan kau lah yang menyamar jadi General Deh. Helian Kong mengangguk. Jawabannya tidak diucapkan, hanya dikatakannya dalam hati, ya, dan aku curiga bahwa wanita itu sendiri sebenarnya adalah anggota komplotan itu sendiri. Untuk memperoleh kepercayaanku sehingga dapat mengawasi gerak geriku dengan leluasa, sudah. Tentu keterangannya harus dipercaya, apa yang dia katakan harus terjadi benar-benar. Dan bukan suatu kebetulan pula, kalau kemudian orang-orangnya Pangeran Hong-ong lah yang muncul menolong. Ini siasat untuk menarik hati para General agar lebih condong ke Pangeran Hong-ong sebagai persiapan merebut tahta. Kita lihat saja. Hanya itu yang dikatakan. Helian Kong. Ya. Akan terbukti bahwa dia tidak sejaya prasangka kita kata siang kean heng bersemangat. Mungkin dia menyembunyikan beberapa hal dari kita, tetapi bukan berarti dia itu pembohong besar. Ya. Mudah-mudahan. Eh, apa itu kali ini siang kean heng menatap keguci Abu Jenazah yang tadi dibawa keluar Helian Kong dari kamar Ciam Lem Hoa. Abu Jenazah Li Chuseng, si raja kaum pelangi kuning. Kenapa bisa di tanganmu? Abu Jenazah ini diambil dari tempat persembunyiannya sekelompok orang-orang pelangi kuning, dan kutemukan di kamarnya. Siang kean heng mengbungkam. Kemudian katanya, masih mencoba membela Ciam Lem Hoa, bukan merupakan suatu kejahatan, kalau dalam situasi di Lem Hia ini seseorang mendukung salah satu pihak. Ya. Bukan kejahatan. Kalau begitu, yang dia lakukan itu wajar saja. Ia hanya menjalankan suatu siasat yang dirancang oleh junjungannya, dan bukan dosa pula kalau siasat pihaknya itu berhasil. Bukankah kita sendiri pun melakukan upaya-upaya yang terang-terangan maupun tersembunyi untuk menggolkan rencana kita? Misalnya saja penyamaranmu sebagai ekbengti. Ya, kembali Helian Kong mengiakan. Di Lem Hia ini ada banyak pihak mengadu siasat, termasuk pihak kita. Yang siasatnya menang, tidak berdosa. Namanya juga dunia politik. Bahwa Helian Kong terus-menerus mengiakannya tanpa membantah, membuat Siang kean heng kebingungan sendiri. Suaranya meninggi karena emosinya, lalu kenapa kita harus memusuhinya? Loh, apa aku pernah mengatakan sepatah katapun soal memusuhi dia? Aku akan hanya memberitahukan beberapa kenyataan kepadamu. Soal dia mau mendukung pihak yang manapun, itu sah saja. Sama sahnya aku mendukung pihak yang ku senangi dalam pertarungan politik di Lem Hia. Kau mau terus berhubungan dengan dia, silahkan, asal tahu saja siapa sebenarnya dia. Dengan demikian tidak ada salah satu pihak yang tertipu, kau bilang tidak memusuhinya, kenapa kau ambil barang dari kamarnya? Abu jenazah ini akanku kembalikan ke pihak yang memilikinya dengan sah. Orang-orang pelangi kuning. Kalau kau anggap dia tidak jahat, apa salahnya Abu jenazah itu berada di tangannya? Bukan soal salah atau benar, tetapi soal setuju dan tidak setuju. Maksudmu, dia akan menjual abu ini ke Pangeran Hong untuk memancing orang-orang pelangi kuning lalu menumpas mereka. Ini akan menambah kecemerlangan Pangeran Hong di mati orang-orang dinasti Beng, tetapi membahayakan persatuan negeri. Aku tidak menyetujuinya, jadi ku ambil abu jenazah ini. Perasangkah lagi? Tidak. Malam ini ku pancing dia. Aku pura-pura keluar, padahal tetap mengawasi rumah ini. Lalu dia pun keluar, berbicara dengan orang-orangnya Pangeran Hong yang selama ini menjadi komplotannya. Dalam percakapan itu, ku dengar sendiri ia mengatakan niatnya itu. Jadi aku balik dulu ke sini, mendahului dia mengambil abu jenazah ini. Baru selesai kata-kata itu, di halaman luar terdengar suara orang melompat dari tempat tinggi. Lalu Ciam Lem Hoa melangkah masuk dengan terhuyung-huyung dan gugup. Melihat Helian Kong dan Siang Kuan Heng masih duduk-duduk di ruang tengah, ia tercengang sejenak, lalu katanya, kakak Kong dan kakak Heng, aku sedang dikejar orang jahat yang Ciam Lem Hoa masih ingin berperan sebagai Kong Sun Giyok dan hendak memanfaatkan Helian Kong serta Siang Kuan Heng untuk menghadapi pengejar-pengejarnya. Namun demi melihat abu jenazah itu sudah di tangan Helian Kong, maka Ciam Lem Hoa kaget dan berhenti bicara dan sadar bahwa dirinya mungkin tidak bisa lebih lama lagi berpura-pura. Helian Kong tersenyum, bibirnya sudah bergerak hendak mengatakan sesuatu. Tetapi mendadak Ciam Lem Hoa bergerak ke arah pintu kamar yang ditiduri Siang Kuan Heng dan anaknya. Hanya saja, sebelum ia sampai ke pintu itu, Helian Kong tahu-tahu sudah bergerak lebih cepat untuk menghadang di pintu itu, sehingga langkah Ciam Lem Hoa terhenti. Dengan tergagap-gagap Ciam Lem Hoa coba menjelaskan tindakannya barusan, Aku-aku cuma kangen kepada abeng dan ingin melihat dia sehat atau tidak. Kemarinkan dia agak demam. Dia sudah seperti anakku sendiri. Tanda petik. Tanpa beranjak sedikitpun dari depan pintu, Helian Kong tersenyum sambil berkata, Terima kasih atas perhatianmu terhadap anakku, Nona Ciam Lem Hoa. Tanda petik. Ciam Lem Hoa memucat wajahnya mendengar Helian Kong menyebut nama aslinya. Hanya saja, sebelum ia sampai ke pintu itu, Helian Kong tahu-tahu sudah bergerak lebih cepat untuk menghadang di pintu itu, sehingga langkah Ciam Lem Hoa terhenti. Selagi ia kebingungan, Yoh Kian Hai yang mengejarnya muncul di tempat itu dengan sepasang pedang di tangannya. Rupanya pertempuran yang tidak jauh dari tempat itu sudah bubar, entah bagaimana kesudahannya. Yang Helian Kong ketahui hanyalah, Ciam Lem Hoa di uber-uber Yoh Kian Hai sampai ke rumahnya itu. Yang kebingungan menentukan sikap adalah Siang Kuan Heng. Ia sudah begitu mencintai gadis itu, entah namanya Ciam Lem Hoa entah namanya Kong Sun Giyok. Yang paling ditakutinya, bagaimana kalau ternyata gadis itu memang membohonginya selama ini? Alangkah sakitnya dibohongi orang yang dicintainya. Begitu muncul, Yoh Kian Hai langsung hendak melabrak Ciam Lem Hoa dengan gusar, tetapi Helian Kong menahan dengan kata-katanya, Sabar, saudara Yoh. Helian Kong berkata kepada Ciam Lem Hoa, Nona Ciam, kau benar-benar lihai sehingga sekian lama aku terkecoh olehmu. Tetapi aku tidak marah dan tidak akan menganggapmu musuh, dalam situasi seperti di Lem Hia saat ini, saling. Mengecoh adalah hal biasa. Aku tidak keberatan kau bekerja untuk Pangeran Hoa Ong, aku juga tidak keberatan Pangeran Hoa Ong akhirnya menang dalam persaingan. Toh akhirnya negeri ini memang harus memiliki seorang raja, satu dari lima orang keturunan dinasti Beng yang ada. Kata-kata Helian Kong yang bernada begitu lunak, padahal Helian Kong sudah unggul di atas angin, sangat mengherankan Ciam Lem Hoa. Ia pun mencoba menenangkan diri, coba menebak-nebak maksud Helian Kong di balik sikapnya itu. Kata Helian Kong pula, Kau tidak usah berniat menahan anakku yang masih kecil agar tidak kami apa-apakan, Nona Ciam. Kami memang tidak akan memusuhimu, asal kau tidak melakukan tindakan yang merugikan tanah air demi kepentingan diri sendiri. Misalnya, menyerahkan abu jenazah kepada Pangeran Hoa Ong untuk memancing dan menumpas orang-orang pelangi kuning. Itu mengungkit-ungkit luka lama dan merugikan persatuan. Itu yang ku cegah. Sadar dirinya dalam keadaan terjepit, sementara siang kean Heng juga meragukan untuk dimintai tolong, Ciam Lem Hoa bersikap agak. Mengalah dengan pura-pura insyaf, aku minta maaf kepada kakak Helian. Keluargamu sudah begitu baik kepadaku, tetapi aku malah membohongimu. Aku juga minta maaf telah mencuri abu jenazah itu dari sobat-sobat pelangi kuning. Bagi Yoh Kian Hai lebih sulit memaafkan Ciam Lem Hoa begitu saja. Dari pihaknya sudah kehilangan Im Hai Lip yang dibunuh Ciam Lem Hoa, dan dalam perkelahian tadi juga ada seorang temannya yang kena jarum beracun Ciam Lem Hoa. Pertama, kembalikan abu jenazah itu Yoh Kian Hai menuding abu jenazah di atas meja dengan pedangnya. Kedua, aku minta obat penangkal racun untuk temanku yang kena jarummu. Ketiga, Nona Ciam harus mempertanggungjawabkan kematian seorang teman kami, Im Hai Lip. Biarpun Im Hai Lip ini senantiasa berselisih paham dengan Yoh Kian Hai, Im Hai Lip juga punya sifat haus akan nama besar serta licik dan pernah melukai Yoh Kian Hai dengan jeruji kipasnya, tetapi di hadapan orang luar golongan, Yoh Kian Hai. Menunjukkan pemelaannya kepada rekan segolongan itu. Siang Kuan Heng berhutang budi kepada Yoh Kian Hai. Dulu ia dan ayahnya serta adiknya yang tengah mengandung, di tengah kota Pak Hia yang dikuasai kaum pelangi kuning, ia mendapat perlindungan dari General Ligiam melalui Yoh Kian Hai. Tetapi sekarang hatinya sedang condong kepada Ciam Lem Hoa, maka katanya kepada Yoh Kian Hai, Ciu Wonyo, permintaanmu itu apakah tidak terlalu banyak, selagi semua pihak sedang mencari kecocokan satu sama lain demi negeri kita bersama? Yoh Kian Hai mengerutkan alis, lalu jawabnya, Baik. Soal ketiga, soal pertanggung jawaban kematian Im Hai Lip, bisa diurus lain waktu. Tetapi soal abu jenazah dan soal obat penangkal racun, harus kulakukan sekarang juga. Permintaan yang adil, dukung Helian Kong. Ia melangkah ke meja mengambil guci abu itu, lalu menyeberangi ruangan dan menyerahkannya kepada Yoh Kian Hai. Gerak-geriknya begitu wajar, namun tidak mengurangi kewaspadaan sedikitpun atas Ciam Lem Hoa. Ciam Lem Hoanya sendiri. Tidak terbuat apa-apa. Ia sadar sedang terjepit di tengah kekuatan-kekuatan yang tidak dapat diatasinya, harus pandai-pandai menjaga diri. Setelah Yoh Kian Hai menerima guci abu jenazah, Helian Kong menatap Ciam Lem Hoa dan berkata ramah tetapi mengandung tekanan, obat pemunah racunnya, Nona Ciam. Ciam Lem Hoa mengeluarkan bungkusan kertas kecil dari dalam bajunya, diserahkan kepada Yoh Kian Hai sambil berkata, ada dua bungkusan di dalam. Bubuk yang berwarna coklat ditaburkan ke mulut luka, yang berwarna putih dicampurkan air hangat dan diminumkan. Jangan lebih dari fajar menyingsing. Kalau sudah lewat fajar menyingsing, dewa yang turun dari langit pun takkan dapat menyelamatkan jiwanya. Dalam kata-kata itu ada nada membanggakan keampuhan racun jarum kembang birunya. Yoh Kian Hai menerimanya sambil menjawab, kalau sampai kawanku tak tertolong, dewa dari langit pun takkan dapat menyelamatkanmu dari kejaran sepasang pedangku, Nona Ciam. Ciam Lem Hoa coba tersenyum seolah-olah tidak gentar, tetapi dalam hatinya sebenarnya ia gentar ancaman itu. Dalam pertempuran tadi, sudah dirasakannya kehebatan sepasang pedang Yoh Kian Hai itu. Rasanya, biarpun ia bergabung dengan Ang Tiok Ling, juga takkan bisa menandingi Yoh Kian Hai. Setelah menerima abu jenazah serta obat pemunah racun, Yoh Kian Hai meninggalkan tempat itu. Ia harus segera menolong temannya yang kena jarum kembang biru. Tidak lupa ia mengucapkan terima kasih kepada Helian Kong. Helian Kong sendiri sebenarnya amat gelusar kepada watak dan kelakuan Ciam Lem Hoa. Kelakuannya yang amat lunak terhadap Ciam Lem Hoa ini bisa dibilang demi menjaga hubungan baik dengan iparnya, Siang Kuan Heng. Setelah Yoh Kian Hai pergi, Ciam Lem Hoa bertanya kepada Helian Kong. Kakak Helian, apakah aku pun boleh pergi? Sebelum Helian Kong menjawab, malah Siang Kuan Heng yang menjawab dulu, kau tidak diusir, Nona Ciam. Ciam Lem Hoa menatap Sayu ke arah Siang Kuan Heng, katanya sambil menarik napas, biarpun tidak diusir juga harus tahu diri. Kakak, Siang Kuan, aku pun minta maaf kepadamu. Tetapi meski aku sudah membohongimu dalam beberapa hal, tidak semua yang kau lihat pada diriku adalah kebohongan atau kepalsuan. Tidak semua. Ada yang sejati. Tanda petik. Misalnya tanya Siang Kuan Heng. Ciam Lem Hoa menunduk tersipu-sipu, katanya, misalnya, perasaanku. Hati Siang Kuan Heng buncang. Sementara Helian Kong mengeluh dalam hati dan mengutuk kelicikan wanita ini. Ternyata ia masih saja melepaskan jeratnya kepada Siang Kuan Heng. Helian Kong sudah mendengar dari Okian Hai wanita macam apa Ciam Lem Hoa ini, wanita yang kesusilaannya hampir tidak ada. Pengejar lelaki, bahkan tidak segan membunuh saudara seperguruannya sendiri demi merebut pacarnya. Namun dalam pandangan Siang Kuan Heng yang sedang mabuk cinta, kata-kata Siang Lem Hoa itu sungguh menggetarkan hati dan mengharukan. Namun Siang Kuan Heng tidak berkata apa-apa, cuma termangu-mangu menatap Siang Lem Hoa. Dalam hatinya Siang Lem Hoa mencertawakan tampang Siang Kuan Heng yang seperti kerbau dicucuk hidungnya. Namun di wajahnya dia sudah tentu harus bersandiwara, pura-pura merasa berat dengan perpisahan itu. Ciam Lem Hoa masuk ke kamarnya untuk mengambil bekalnya. Sekali lagi ia berpamitan kepada Helian Kong dan Siang Kuan Heng dengan gaya yang sendu, lalu meninggalkan rumah itu. Helian Kong tak menduga bahwa gadis jagoan yang jahat itu sebenarnya masih punya suatu rencana, sebab ia belum puas sebelum memiliki pedang pendek guhang Ciam itu. Setelah Ciam Lem Hoa pergi, Helian Kong berkata kepada Siang Kuan Heng, kita tetap tidak memusuhinya. Kita hanya mencegahnya melakukan beberapa perbuatan yang bisa membahayakan tanah air. Di antara sahabat-sahabat karib pun sering saling mencegah tindakan adalah hal biasa. Siang Kuan Heng cuma mengangguk lesu, aku mengerti tindakanmu. Terima kasih kau melakukan semuanya tadi demi aku. Lalu Siang Kuan Heng menghilang ke dalam kamarnya. Helian Kong juga masuk kamar dan membaringkan diri di samping istrinya yang tetap tidur pulas, agaknya bukan hanya karena si Rep Ciam Lem Hoa tadi, melainkan juga kelelahan. Ia tidur mendekat si bocah jantung hatinya, Helian Bing. Kalau istrinya begitu lelap di sampingnya, Helian Kong justru hanya berkedip-kedip sampai hampir fajar. Pikirannya yang galau memikirkan seribu satu macam urusan. Waktu hampir fajar, barulah pikiran Helian Kong agak tenteram setelah ia menyimpulkan sikapnya sendiri dalam sebuah kata yang digumamkan, yang harus terjadi-terjadilah. Setidaknya sekarang dinasti Beng bisa mengawali kebangkitannya kembali. Biarpun yang duduk di singgah sana kurang sempurna, tetapi dengan pengaruh orang-orang berwibawa seperti General De Ciliong atau Laksamana De Sengkong, mudah-mudahan keadaan bisa diarahkan ke yang lebih baik. Lalu ia pun menguap dan mulai pulas. Kantuk Helian Kong belum hilang sama sekali, ketika istrinya membangunkannya, kakak Kong. Kakak Kong. Helian Kong menggeliat bangun, ia lihat kertas jendela kamarnya sudah disoroti matahari pagi. Dan di sisi pembaringan nampak istrinya yang berwajah gugup sambil menggendong anaknya. Ada apa? Kakak Heng pergi, hanya meninggalkan secarik pesan ini. Diserahkannya selembar kertas, Helian Kong bangkit dari pembaringan, menerima kertas itu dan membacanya. Tulisannya cuma. Aku pergi untuk mencerahkan pikiran. Harap jaga adikku dan keponakanku baik-baik. Siang Kuan Heng. Helian Kong menarik napas sambil teleng-geleng kepala. Ah, dalam keadaan serwet ini. Dia malah bertingkah laku seperti anak kecil, menambah beban pikiran saja. Apa yang terjadi? Dengan jujur Helian Kong menuturkan kejadian semalam. Siang Kuan Heng tercengang. Sebelumnya tidak pernah menduga kalau Kong Sun Giok yang simpati dan menyenangkan itu ternyata manusia macam itu. Siang Kuan Heng sendiri jadi merasa kehilangan. Dengan demikian, mulai hari itu isi rumah tinggal Helian Kong suami istri dan anak mereka yang masih kecil. Kalau biasanya Kong Sun Giok, biarpun gadungan, bisa membantu mengasuh si kecil, sekarang Siang Kuan Heng harus bekerja di dapur dengan si kecil dalam gendongannya. Sementara Helian Kong menimba sumur untuk mengisi air dan membelah kayu bakar. Bukan kerja berat itu yang membuat suami istri itu canggung, sebab dulu waktu masih di pegunungan mereka juga sudah terbiasa bekerja berat, namun tidak hadirnya Kong Sun Giok dan Siang Kuan Heng membuat mereka merasakan situasi yang berbeda juga. Kemudian, baru saja mereka selesai membersihkan diri dan makan bersama, suatu urusan lain muncul. Waktu itu Siang Kuan Heng sedang bertanya kepada suaminya, hari ini kau pergi kemana? Pertanyaan itu juga diucapkan Siang Kuan Heng di hari-hari sebelumnya, namun oleh Helian Kong belum pernah dirasakan setajam sekarang. Kemarin-kemarin kalau Helian Kong pergi ada yang menemani istrinya di rumah, sekarang Helian Kong pergi maka berarti istrinya tinggal hanya dengan seorang anak kecil. Benar Siang Kuan Heng cukup mampu memelah diri, tetapi di kota Lemhia yang penuh peristiwa tak terduga, rasanya kurang tenteram juga. Jawab Helian Kong, tidak kemana-mana. Bahkan agaknya urusan kita di Lemhia ini sudah hampir selesai. Kita bisa bersiap-siap untuk kembali hidup tenteram di pegunungan atau di desa. Tanda petik. Syukurlah. Bagaimana kira-kira masa depan negeri, jika Pangeran Ho'ong menduduki Tauta? Pangeran Ho'ong hanya akan menjadi simbol pemersatu, tetapi nasib negeri akan berada di tangan pengendali-pengendali situasi yang sejati, yaitu para jenderal yang berpengaruh di daerah-daerah. Kakak tidak ingin ikut berperanan kembali? Helian Kong tertawa, tahu yang dimaksud berperanan kembali oleh istrinya itu adalah memegang suatu jabatan resmi. Ia cuma menjawab, entahlah. Tetapi membela negeri tidak harus punya kedudukan dalam pemerintahan. Kalau punya kedudukan malah sering lupa membela rakyat. Pernah terpikir untuk membentuk semacam barisan sukarelawan yang terdiri dari bekas orang-orang lioklim, rimba hijau, yang bersembunyi di gunung-gunung berhutan untuk mengacau gerak-gerik pasukan mancu. Seperti kesatria dari Liang San terhadap penjajah Kim dulu? Betul. Sampai di situ, tiba-tiba terdengar pintu depan diketuk orang. Helian Kong bangkit memukakannya, dan tercengang melihat yang berdiri di depan pintu adalah Ma Itian, komandan pengawal pribadinya Pangeran Ho Kong. Bagaimana orang ini bisa mengetahui kediamannya pikir Helian Kong? Karena tempat kediamanku tersembunyi dari pihak manapun juga demi menghindari keruatan dari semua pihak. Tetapi Helian Kong sadar, gara-gara Chiam Lem Ho A, pastilah tempatnya ini sudah bukan rahasia lagi. Dilihatnya Ma Itian berpakaian jauh lebih mentereng dari dulu-dulu, maklum karena sekarang ia bukan sekedar komandan pengawal pribadi seorang pangeran, melainkan komandan pengawal pribadi seorang kaisar dinasti Beng. Biarpun pangeran Ho Ong belum punya gelar ke kaisaran sampai hari pelantikannya nanti. Namun demikian, sikap Ma Itian tetap seramah dulu. Ia lebih dulu memberi hormat, lalu menyodorkan surat yang dipegangnya kepada Helian Kong, Helian Chong Peng, kau mendapat undangan dari Seri Baginda. Tanda petik. Yang dimaksud Seri Baginda sudah tentu adalah pangeran Ho Ong. Undangan untuk apa? Mungkin sekedar pembicaraan sebelum hari pelantikan nanti. General De, Laksamana De dan General Tio juga diundang. Para pangeran diundang? Seri Baginda berniat begitu, tetapi para pangeran sudah meninggalkan Leng Hia semua, kecuali pangeran Lu Ong Chu Giap yang entah mau hadir entah tidak. Undangan kepada pangeran-pangeran lain tidak sempat disusulkan sebab pertemuannya hari ini. Helian Kong membuka surat itu dan membacanya, isinya ternyata undangan biasa. Bahkan apa yang akan dibicarakan juga tidak disebut-sebut. Helian Kong bimbang menanggapi undangan tersebut. Mengingat anak istrinya akan sendirian di rumah. Tetapi kalau tidak menanggapi undangannya, juga bisa menimbulkan kesalahpahaman. Bukan mustahil Chiam Lem Ho A sudah bercerita kepada pangeran Ho Ong tentang hubungan baik Helian Kong dengan kaum pelangi kuning golongannya Yogyan Hai. Bisa saja ceritanya dibumbu-bumbuwi atau diputar balikan sehingga merugikan Helian Kong. Bagaimana, Cong pengdesak Ma Itian? Kapan saatnya pertemuan dimulai kalau sudah berkumpul semua? Kalau begitu, Komandan Ma, eh, maaf, apa pangkatmu sekarang? Ma Itian tertawa, jangan canggung melihat pakaian ku. Pangkatku belum berubah kok. Masih Komandan pengawal pribadi beliau. Baiklah, Komandan Ma pulanglah dulu, nanti aku datang. Tentunya aku harus bersiap-siap, aku tidak dapat menghadap pangeran. Eh, Sri Baginda, dengan dandanan macam ini bukan? Aku harus bersiap-siap dulu. Suatu alasan yang baik, sebab pakaian Helian Kong saat itu adalah pakaian sehari-hari yang amat sederhana, bahkan lengan bajunya buntung. Ternyata sikap Ma Itian masih tetap tulus dan ramah seperti dulu. Baiklah, Helian Cong peng. Nanti apakah perlu tandu, kalau ia akan kutinggalkan tandunya dan pemikul-pemikulnya? Helian Kong tertawa, macam aku ini pembesar tinggi saja. Aku rasa tidak perlu. Aku rasa perlu, Helian Cong peng. Demi kewibawaan Cong peng sendiri dan juga kehormatan Sri Baginda yang mengundang Cong peng. Masa ke istana dengan jalan kaki, Helian Kong akhirnya mengalah. Maka sebelum Ma Itian pergi, tandu dan dua pemikulnya ditinggalkan di depan rumah. Aku diundang ke istana pangeran Hong, kata Helian Kong kepada istrinya. Begitu pula Jenderal De, Laksamana De dan Jenderal Tiu. Untuk apa entahlah? Berangkatlah, jangan cemaskan aku dan Abeng. Betul terdengar suara dari pintu menyambung. Waktu Helian Kong dan Siang Keanian menoleh, mereka melihat Yokian Hlai. Dalam dandanan sehari-harinya yang tidak menyolok perhatian. Ia dan teman-temannya memang bersarang di rumah hobat Yokting yang letaknya di ujung lain dari gang di depan rumah sewaan Helian Kong. Saudara Yo, bagaimana dengan temanmu untung tertolong? Terima kasih, Saudara Helian. Aku minta maaf, gara-gara urusan Abu. Jenazah itu maka tempat yang inginkah sembunyikan ini jadi tidak tersembunyi lagi. Jangan katakan demikian, Saudara Yo. Aku tidak bisa lupa bagaimana di Pak Hia dulu kau dan Jenderal Ligiam mempertaruhkan kedudukan kalian yang empuk demi melindungi keluarga ku. Sekarang pun, kalau Saudara Helian mau pergi, percayakan keselamatan keluargamu kepada kami. Maaf kalau aku ikut campur. Aku berfirasat. Pangeran Hokong akan memberimu kedudukan yang baik demi memperkuat pihaknya. Tanda petik. Kalau betul firasatmu, enaknya diterima atau tidak tanya Helian Kong. Lucu juga, seorang Panglima Dinasti Beng minta pendapat kepada seorang hulu balang pelangi kuning yang pernah menjadi musuhnya. Tetapi persahabatan antara kedua lelaki jantan itu sudah melompati tembok-tembok kecurigaan, bahkan meruntuhkannya. Kesamaan sikap dalam memprihatinkan keselamatan negeri. Jawab Yokian Hai, jujur saja, kunilai pangeran Hokong takkan bisa menjadi pemegang. Kendali yang kuat dan meyakinkan. Tapi harus ada yang mendampinginya, sehingga Mancu tidak mengambil keuntungan dari kelemahannya. Kupikir, kaulah orangnya yang tepat, Saudara Helian. Jadi seandainya dia menawari aku jabatan. Terima sajalah. Pupuk kekuatan dan pengaruhmu dan gunakan untuk keselamatan tanah air. Capailah posisi setinggi mungkin. Aku percaya kepadamu, Saudara Helian. Bahkan seandainya. Tanda petik. Seandainya apa? Kenapa ragu-ragu berkata seandainya muncul suatu kesempatan bahwa Kaulah yang menjadi kaisar. Kata-kata Yokian Hai itu terputus sejenak oleh tawa geli Helian Kong, tetapi Yokian Hai nekat melanjutkannya, aku dan teman-temanku akan mendukungmu. Terima kasih, Saudara Yo. Senang punya teman seperti kau. Baiklah, aku akan berangkat ke istananya Pangre, eh, Sri Baginda. Titip keselamatan anak istriku. Percayalah kepada kami. Helian Kong memakai pakaiannya yang pantas untuk menghadap di istana, lengkap dengan topinya segala. Lalu berangkatlah ia menaiki tandu. Sementara tandu dipikul dan bergerak-gerak dalam mirama yang membuatnya mengantuk, Helian Kong merenung-renungkan kata-kata Yokian Hai tadi. Rasanya masuk akal juga. Cuma soal jadi kaisar itu Helian Kong tidak berani membayangkannya. Tetapi soal memupuk pengaruh sebesar-besarnya, rasanya boleh juga. Bukankah ia takkan menggunakan itu untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk membentengi tanah airnya? Pikiranku terlalu muluk, Helian Kong memperingatkan diri sendiri dalam hatinya. Padahal belum tentu aku diundang untuk diberi jabatan, tetapi hanya diberi ucapan terima kasih lalu sekedar bekal untuk pulang ke pegunungan. Ternyata, setelah Helian Kong sampai ke istana Pangeran Ho'ong, dilihatnya seragam pengawal-pengawal pribadi Pangeran Ho'ong sudah menjadi jauh lebih mendereng. Jumlah pengawalnya juga berkali lipat. Agaknya, setelah Pangeran Ho'ong memastikan diri untuk duduk di singgah sana, dia pun melipat gandakan kekuatan pelindung di sekitarnya. Helian Kong mendapat perlakuan hormat. Waktu ia dibawa masuk aula pertemuan, dilihatnya General De Chiliong, Laksamana De Sengkong dan General Tio Hang Go'an sudah di ruangan itu. Pangeran Ho'ong duduk di sebuah kursi yang letaknya agak tinggi, tetapi bukan singgah sana. Pakainya masih pakaian sehari-harinya. Agaknya berusaha menimbulkan kesan, bahwa meski ia dengan terpaksa menerima dijadikan kaisar, ia masih tetap sederhana. Meskipun demikian, Helian Kong tetap menjalankan kehormatan seperti layaknya di hadapan seorang raja, agar tidak timbul masalah. Ia berlutut sambil menyerukan, ban SWE. Ban SWE. Buru-buru Pangeran Ho'ong membangunkan Helian Kong dari berlututnya sambil mengucapkan kata-kata merendah, dan mendudukan Helian Kong di sebuah kursi. Ternyata, mereka masih menunggu beberapa orang lagi. Mereka yang ditunggu pun bermunculan satu persatu. Yaitu si guru silat Lem Penghai, si gubernur militer untuk Lem Hia dan sekitarnya yaitu General Wan Heng Kui yang dulu pasukannya membersihkan jalanan kota Lem Hia dari para jago bayaran, dan ternyata Ma'itian si komandan pengawal pribadi itu pun ikut duduk di dalam pula, bukannya berjaga di luar. Tanggung jawab penjagaan di luar diserahkan ke wakilnya. Pangeran Ho'ong membuka pertemuan itu dengan sebuah pidato, yang isinya mengulang lagi kata-katanya yang dulu bahwa ia sebenarnya sudah tidak bersedia diangkat, dan sebagainya. Kata-kata yang makin menjemukan Helian Kong, apalagi setelah semalam Helian Kong mengetahui siasat yang digunakan Pangeran Ho'ong setelah mencuri dengar percakapan Ciam Lem Ho'a dengan Ang Tiok Lim dan si Imam Pendek. Namun demi teringat kata-kata Yeo Kian Hai agar ia memupuk pengaruh sebesar-besarnya, Helian Kong pun menahan diri. Ia sadar, memang beginilah panggung kekuasaan. Penuh orang berpura-pura dan penjilat-penjilat. Bahkan Helian Kong pun sadar bahwa agar ia bisa memupuk pengaruh, ia pun harus mulai belajar cari muka, menjilat. Berpura-pura dan macam-macam jurus lainnya. Mau tidak mau harus menurut aturan mainnya. Bagian kedua pidato Pangeran Ho'ong ialah ucapan terima kasih kepada semua orang. Kepada Jenderal De, Laksamana De dan Jenderal Tio serta Helian Kong pula. Dengan kata-kata yang manis, Pangeran Ho'ong memohon dukungan mereka. Jenderal De Ciliong mengangguk-angguk puas Samlil mengelus jenggotnya yang sudah putih. Helian Kong pun harus mulai belajar mengangguk-angguk, kelihatan setuju biarpun dalam hati jemuh. Mulanya memang agak canggung, tapi lama-lama bisa lues juga. Bagian ketiga pidato Pangeran Ho'ong adalah yang paling penting. Pangeran Ho'ong mengatakan, dengan pertimbangan yang matang, mempertimbangkan kemampuan dan kesetiaan masing-masing pribadi, aku dengan rendah hati memohon agar orang-orang yang akanku sebut nanti bersedia membantu aku menjalankan pemerintahan. Wajah para hadirin jadi tegang. Mula-mula Pangeran Ho'ong menyebut nama Lempeng Hai untuk diangkat sebagai Kok Su, penasehat kerajaan. Kontan muka Lempeng Hai jadi berseri-seri, lalu berlutut mengucapkan terima kasih sambil merendah dengan kata-kata. Lalu Pangeran Ho'ong menunjuk gubernur militer di Lempia, Jenderal Wan Heng Kui, sebagai panglima tertinggi. Itu artinya panglima-panglima senior semacam Jenderal De dan sebagainya ada di bawah perintah Wan Heng Kui. Helian Kong merasa tidak enak hatinya. Kalau orang-orang macam De Ciliong dibawahi orang macam Wan Heng Kui yang tidak ketahuan mana kiblatnya, rasanya agak rawan. Tetapi Helian Kong heran melihat Jenderal De dan lain-lainnya tenang-tenang saja. Hanya Helian Kong sendirian yang gelisah. Sesaat kemudian, baru Helian Kong tahu kenapa mereka tenang-tenang saja. Kiranya Jenderal De dan lain-lainnya sudah punya penangkal untuk memendung pengaruh Wan Heng Kui, dan penangkal itu bukan lain adalah Helian Kong. Helian Kong mendengar Pangeran Ho'ong kemudian menyebutkan namanya untuk menjadi gubernur militer di Lempia, menggantikan Jenderal Wan Heng Kui. Helian Kong tercengang pada awalnya, gubernur militer di Lempia berarti menggenggam denyut kehidupan seisi kota terbesar di daratan Cina itu, termasuk Pangeran Ho'ong dan keluarganya. Kedudukan sepenting itu, kenapa Pangeran Ho'ong tidak menyerahkannya ke tangan seorang kaki tangannya yang bisa disetir, malahan kepada Helian Kong yang tidak segan-segan berbeda pendirian dengan orang yang berpangkat lebih tinggi sekalipun? Waktu Helian Kong menoleh ke arah Jenderal Nde Ciliong dan lain-lainnya, dilihatnya mereka juga memandangnya sambil mengangguk, menyuruh Helian Kong menerima posisi itu. Laksamana Deseng Kong bahkan mengeditkan sebelah matanya sambil menahan senyumnya. Maka taulah Helian Kong bahwa pemberian posisi gubernur militer Lempia itu bukan keluar dari hati Pangeran Ho'ong yang rela, melainkan hasil kompromi dengan Jenderal Nde dan lain-lainnya. Pastilah para Jenderal itu yang mengusulkan agar Helian Kong diberi kedudukan itu, supaya Helian Kong bisa mengendalikan Pangeran Ho'ong atas nama para Jenderal itu. Helian Kong pun berlutut menerima pengangkatan itu. Sekaligus juga menerima kenaikan pangkat menjadi Jenderal. Kemudian Ma'itian, kepala pengawal pribadi Pangeran Ho'ong itu pun kecipratan rejeki. Seperti sudah diramal banyak orang, dia menjadi komandan Gijian Siwi, bayangkara pengawal raja. Suatu pasukan kecil yang terdiri dari jago-jago tangguh, yang bertanggung jawab atas keselamatan raja dan keluarganya. Lalu pengangkatan-pengangkatan lainnya, menteri ini itu, semua adalah pendukung-pendukung Pangeran Ho'ong. Bisa dibilang, yang bukan pendukung Pangeran Ho'ong hanyalah Helian Kong. Usai pengumuman itu, dilanjutkan dengan perjamuan meriah. Dalam suasana yang agak kendor dan kurang resmi itu, orang-orang saling memberi selamat. General Di Ciliong yang ubanan itu mendekati Helian Kong dan berkata perlahan, kau tahu tugas tidak resmimu, General Helian. Secara resmi seluruh kekuatan militer, termasuk pasukanku di Hokkien, dicakup di bawah perintah Wan Hengkui. Tetapi kau kami pasang di Lemhya untuk mencegah dia melakukan hal-hal yang merugikan pasukan-pasukan di daerah. Helian Kong cuma mengangguk. Namun dari situ, ia dapat menangkap bahwa para jenderal pun sebenarnya kurang yakin sepenuhnya akan kepemimpinan Pangeran Ho'ong. Barangkali para jenderal mendukung Pangeran Ho'ong hanya karena terpaksa, karena keadaan negeri yang makin gawat dan membutuhkan satu pemimpin di pusat. Makin santer beritanya bahwa pasukan besar mancu di bawah jenderal Nikam, sudah bergerak ke selatan. Sementara di sebelah barat, pasukan mancu lainnya di bawah Busem Kui yang diberi gelar Pengseong, Raja Muda Penakluk wilayah barat, sudah berhasil mendesak pasukan Beng di Secuan, bahkan Jenderal Tiohian Tiong sudah tewas digantikan Sang Kouong. Maka para jenderal di samping mendukung. Pangeran Ho'ong juga memasang Helian Kong yang mereka percaya untuk menempati kedudukan yang cukup menentukan, sebagai gubernur militer, contok, di Lemhia. Perjamuan berjalan meriah. Usai perjamuan, para tamu pun bubar. Pelantikan Pangeran Ho'ong sebagai kaisar akan dilaksanakan beberapa hari lagi, menurut hari baik yang ditetapkan seorang peramal. Sebelum hari pelantikan itu, Jenderal Ded dan Jenderal-Jenderal lainnya belum pulang ke daerahnya, ingin mengikuti pelantikan. Bahkan ada beberapa panglima daerah lainnya yang berdatangan ke Lemhia untuk menghadiri penobatan. Para pangeran yang gagal merebut tahta hanya mengirim wakil-wakil mereka. Selama beberapa hari, Helian Kong masih sempat berkumpul dengan Jenderal Ded, Laksamana Ded dan juga Jenderal Tio Hang Goan untuk bertukar pikiran secara belak-belakan. Mereka belum berani mengajak panglima-panglima lain yang baru berdatangan dari berbagai daerah, karena belum bisa menjajaki isi hati mereka. Maka ya hanya mereka berempatlah yang sering berbicara. Kepada Jenderal-Jenderal yang lebih senior itu, Helian Kong terang-terangan membeber kelicikan pangeran Hoong sampai bisa meraih singgah sana. Mengatur suatu serangan ke pihaknya sendiri, tapi kesannya dibuat seolah-olah pangeran Kui Ong lah yang mendalangi serangan itu. Ternyata para Jenderal tidak kaget mendengar laporan itu, malah The Seng Kong berkata sambil tertawa, Saudara Helian ini kok seperti anak kemarin sore saja di dunia politik. Yang dilakukan pangeran Hoong itu tidak aneh. Malah ganjil kalau ada yang berhasil mewujudkan ambisinya dengan kerok yang bersih dan jujur. Ayahnya, The Chiliong, menyambung, yang dilakukan pangeran Hoong memang lihai. Menggerakkan orang-orang bayaran melalui kaki tangannya untuk menyerang diri sendiri sehingga orang-orang akan melihat seolah-olah ia diserang pihak lain. Simpati jadi terkumpul di pihaknya. Kami akui, kami pun terlalu gegabah mendukung ia menjadi kaisar di malam keributan itu. Setelah kami renung-renungkan memang ada beberapa hal ganjil. Tetapi sudahlah. Yang penting kita awasi pangeran Hoong dan pembantu-pembantunya. Itulah sebabnya kami desakan kau masuk jajarannya pangeran Hoong untuk menjadi matu dan telinga kami. Terus terang, bukan hanya matu dan telinga kami, tetapi juga tangan kami, sambung desengkong. Helian Kong mengerutkan alis, maksud laksamana? Kau punya pasukan cukup besar di Lemhia ini. Sebagai contok, pasukan itu di bawah komandomu. Jadi kalau ada apa-apa, kau tidak hanya bisa melapor kepada kami, tetapi juga langsung menggunakan kekuatan untuk mempengaruhi perkembangan. Itulah artinya kau menjadi tangan kanan di Lemhia ini. Helian Kong mengangguk-angguk. Namun ia membayangkan betapa ia bakal kesepian. Ia akan dikelilingi pembantu-pembantu setianya pangeran Hoong, orang-orang yang tidak mungkin dijadikan tempat menumpahkan isi hati Helian Kong. Sementara sahabat-sahabat sejati berada di tempat-tempat jauh dan belum tentu bertemu setahun sekali. Tiba-tiba Helian Kong ingat Yoh Kian Hai. Ia berharap mudah-mudahan Yoh Kian Hai akan terus di Lemhia sebagai teman bertukar pikiran. General Tio Hang Goan berpesan kepada Helian Kong, Saudara Helian, kuwanjurkan jangan kau hentikan kegiatan bawah tanahmu, berhubungan dengan orang-orang kalangan hitam itu. Dari sudut pandang orang-orang macam itu, kita bisa memandang wajah asli tokoh-tokoh di Lemhia ini. Wajah-wajah asli yang tidak terlindung kedok mereka. Benar, Saudara Helian, dukung Deseng Kong. Meski samaranmu sebagai ekbengti sudah tersingkap dan diketahui oleh kaki tangannya pangeran Hoong, tetapi aku yakin kau bisa menyamar dalam seribu satu selubung samaran lainnya. Helian Kong cuma mengangguk-angguk. Nampaknya para jenderal di hadapannya ini juga kurang yakin pangeran Hoong akan dapat memerintah dengan baik. Tetapi demi keselamatan tanah air, toh mereka sepakat untuk menutup metu terhadap kekurangan-kekurangan pangeran Hoong, lebih baik memusatkan pikiran untuk memperbaiki yang masih kurang, daripada mengungkit-ungkit keburukan yang sudah terlanjur. Sikap Helian Kong jadi semakin mantap. Kota Lemhia, kota terbesar di daratan Cina itu tenggelam dalam suasana meriah selama berhari-hari lamanya. Suasana pesta besar yang mengiringi penobatan pangeran Hoong menjadi kaisar. Ia sekarang disebut Kaisar Bengte. Bukan hanya di istana saja ada perjamuan besar, akan tetapi di seluruh sudut Lemhia. Ada berbagai macam hiburan yang digelar untuk mengembirakan rakyat, seperti sulat, akrobat, wayang boneka dan sebagainya. Dari rumah-rumah ibadat, Baudepa mengeputak henti-hentinya, mendoakan kaisar yang baru. Dalam suasana pesta, tetap terlihat penjagaan ketat di mana-mana. Prajurit-prajurit garnison ibu kota dengan seragamnya yang khas, di bawah panglima baru mereka, Jenderal Helian Kong, berusaha sebaik-baiknya mengamankan suasana pesta yang meriah itu. Para pengungsi yang selama ini menikmati pembagian bubur gratis dari pangeran Hoong, sekarang ikut bersukaria melihat dewa penolong mereka akhirnya yang berhasil menduduki tahta. Pangeran Hoong memang pantas menduduki singgah sana, puji seorang rakyat kecil yang luhu. Orangnya dermawan, berbelas kasihan kepada orang-orang kecil macam ini. Ya, padahal beliau sudah mengumumkan tidak berambisi menjadi kaisar. Tetapi memang tidak ada calon yang lebih baik dari dia, maka para Jenderal pun mendukungnya. Pilihan yang tepat. Eh, kabarnya sebentar lagi akan diadakan pendaftaran untuk prajurit-prajurit baru. Akan dibentuk pasukan-pasukan baru untuk merebut bagian utara tanah air yang sudah dijajah mancu. Kau mau ikut? Kau. Aku agak tertarik. Desa kelahiranku di utara sana dirampok habis tentara mancu. Aku ingin membalas mereka. Aku ingin bergabung dengan pasukan-pasukan baru yang akan dibentuk. Ah, tidak. Kau saja. Aku punya penyakit tulang, tidak cocok jadi prajurit. Di suatu bagian kumuh kota Lemkia, Siang Kuan Heng sedang meloloh dirinya nyaris tanpa henti dengan arak murahan. Wajahnya murung, tak cocok dengan suasana pesta di sekitarnya. Kumis dan janggutnya yang sudah berhari-hari tak dicukur membuat tampangnya mirip gelandangan tulen. Ia juga tak peduli waktu mendengar bahwa iparnya, Helian Kong, mendapat kedudukan penting dalam pemerintahan Kaisar Bengte sebagai contok di Lemkia dan sekitarnya. Bagaimana Siang Kuan Heng bisa gembira, kalau pikirannya terus dipenuhi gadis idamannya? Baginya, tak ada bedanya gadis itu bernama Kongsun Giok atau Ciam Lem Hoa atau bahkan disebut Kuntilanak sekalipun. Karena ia berkeliling Lem Heng tanpa menemuinya, maka pelarian termudahnya ialah minum arak. Setelah belasan cawan besar dihabiskannya, ia masih saja berteriak kepada si tukang warung, tambah lagi araknya. Si tukang warung mulai sangsi. Tampang dekil tamunya yang satu ini membuat bayangan kerugian bagi warungnya yang bermodal kecil. Ia khawatir si dekil ini setelah minum banyak lalu minggat begitu saja, kalau ditagih malah mengamuk. Seandainya si tukang warung berhasil memukulinya pun takkan ada gunanya, arak yang sudah terlanjur masuk perutakan terbayar. Maka mendengar permintaan siang kean heng itu, si tukang warung malah bertanya, mana uangmu, sobat? Tunjukkan dulu, baru kulayani. Maklum, warung bermodal kecil. Siang kean heng yang wajahnya sudah merah dan setengah mabuk itu, melotot kepada si tukang warung. Hi, kau belum tahu siapa aku? Siapapun kau, tunjukkan uangmu. Tukang warung busuk, kau tahu siapa yang menjadi contok di Lemhia? Dia adik iparku. Suami adik perempuanku. Si tukang warung tertawa geli, begitu pula beberapa pengunjung warung. Mana mereka mau? Percaya pemabuk dekil tidak punya uang ini iparnya General Lian Kong? Secara bercanda si tukang warung menjawab, hi, kau tahu siapa aku? Hai liong ong, raja naga, yang menguasai lautan itu adalah suaminya keponakanku. Mana uangmu? Orang-orang di warung itu berkelakar mendengarnya. Siang kean heng jadi gusar, ia bangkit dari duduknya hendak memukul, namun seorang gadis berpakaian ringkas serba biru muncul di pintu warung dan berkata, kakak siang kean. Siang kean heng menoleh dan melihat Ciam Blem Hoa yang dirindukannya selama beberapa hari ini. Adik giyok siang kean heng tetap saja memanggilnya dengan nama yang pertama kali dikenalnya. Lalu sempoyongan menyongsong, tetapi ambruk sebelum tiba di depan Ciam Blem Hoa. Ciam Blem Hoa melangkah maju dengan sebat dan menyambut tubuh siang kean heng. Orang-orang di warung melongo heran melihat gadis itu dengan ringan sanggup mengangkat tubuh. Siang kean heng yang tergolong tegap, diangkat ke pundaknya, lalu hendak dibawa pergi. Si tukang warung memberanikan diri menagih, maaf, nona, teman nona itu belum membayar. Ciam Blem Hoa sedang banyak uang, sebab ia baru saja menerima upah sebagai hasil kerjanya bagi pangeran Hoa sebelum ini. Maka sekenanya saja ia letakkan setahil perak di atas meja, lalu pergi begitu saja sambil menggendong siang kean heng. Si tukang warung tentu saja kegirangan. Uang yang diterimanya jauh lebih banyak dari harga arak yang diminum siang kean heng. Sambil mengantongi uang itu, ia bergumam gembira, mudah-mudahan lain kali dia minum di sini lagi. Sementara itu, dalam keadaan telur, siang kean heng dibawa oleh ciam Blem Hoa ke sebuah rumah yang terjepit di antara ribuan rumah yang ada di lem hia itu. Lalu dengan ramuan yang terbuat dari kulit jeruk, ramuan yang biasa digunakan untuk menyadarkan orang mabuk, ciam Blem Hoa menyadarkan siang kean heng. Secara bercanda si tukang warung menjawab, hi, kau tahu siapa aku? Hei Liong Ong, Raja Naga, yang menguasai lautan itu adalah suaminya keponakanku. Mana uangmu? Waktu kesadaran siang kean heng berangsur-angsur pulih, ia menatap ciam Blem Hoa dan memanggilnya, adik Giok. Ternyata ciam Blem Hoa tidak menyangkalnya, malah mempersalahkan orang lain, Ya, aku memang Kong Sun Giok. Tetapi ada orang yang tidak senang kepadaku, yang memaksa aku mengaku sebagai ciam Blem Hoa. Sayang, kakak Helian Kong juga terpengaruh oleh hasutan orang-orang yang memfitnahku itu. Tetapi asal kau masih mempercayai aku, kakak heng, biar seluruh dunia memusuhi aku juga aku tak peduli. Asal kau disirisiku. Gabungan antara mabuk asmara ditambah sedikit mabuk arak, membuat perasaan siang kean heng seolah melayang di awan-awan. Ia merangkul pundak Kong Sun Giok sambil berkata, aku akan membelamu, adik Giok. Berhadapan dengan siapapun, aku membelamu. Ciam Blem Hoa senang dalam hati, agaknya rencananya akan berjalan lancar dan ia akan menerima tambahan upah yang tidak sedikit dari pangeran Hoong yang sekarang disebut Kaisar. Beng T. Maka ia sengaja bersikap kemanja-manjaan untuk makin memikat siang kean heng. Siang kean heng yang masih setengah mabuk itu jadi lupa diri, dan si Kong Sun Giok gadungan meladeninya saja. Begitulah, beberapa hari mereka di rumah sempit itu hanya berdua saja, kelakuan mereka tanpa batas seperti layaknya suami-isteri saja. Siang kean heng pun makin terjerat oleh kecantikan perempuan yang mengaku sebagai Kong Sun Giok itu. Keramaian di kota Lemhia belum berakhir. Pesta menyambut penobatan Kaisar yang baru masih bergemuruh di sana-sini. Bunyi petasan masih terdengar di mana-mana. Sepasang kekasih itu rupanya jemuh juga kalau berkurung terus di kamarnya. Suatu sore yang cerah, siang kean heng dan ciam lem hoa berjalan-jalan menikmati situasi Lemhia yang meriah. Siang kean heng tentu saja sudah tidak dekil lagi. Ia bercukur bersih, memakai jubah satin yang cukup bagus, rambutnya diikat pita coklat muda, warna kesayangannya. Sayangannya, pedangnya tidak dibawa, sebab di Lemhia masih berlaku larangan membawa senjata, tidak peduli sekarang gubernur militer adalah ipar siang kean heng. Selama beberapa hari ini, sambil menggunakan jerat asmaranya, Kongsun Giyok Gadungan sudah mencekoki pikiran siang kean heng bahwa dirinya lah yang benar dan Helian Kong lah yang keliru. Dan itu baru langkah pertama dari rencananya. Mereka berjalan di jalan yang ramai. Menonton tukang sulap, tukang akrobat jalanan, bahkan tukang jual obat pun dilihatnya juga. Begitu pulau wayang boneka, pertunjukan kembang api, ikut mengejar tukang copet, makan di pinggir jalan. Bukan suasananya yang terasa amat indah bagi siang kean heng, melainkan karena kekasih idamannya sudah di sampingnya. Mereka juga mengunjungi ahli nujum berjubah kuning di depan sebuah kuil. Tukang nujum itu mengangkat tangannya memberi salam ketika pasangan muda-mudi itu mendekati meja prakteknya di pinggir jalan. Beritahukan masa depan kami, Pak Mohon si Kongsun Giyok palsu. Tukang nujum itu menyuruh kedua pasangan itu mengocok batang-batang bambu bernomor. Hasil nujumannya benar-benar membahagiakan siang kean heng. Katanya, siang kean heng akan hidup bahagia sampai tua dengan Kongsun Giyok dan dianugerahi lima anak dan empat belas cucu. Salah satu cucunya, kata si tukang nujum pula, akan menjadi seorang yang berderajat amat tinggi. Tiam Blem Hoa masih bertanya jawab beberapa hal lagi dengan si tukang nujum, tanpa disadari oleh siang kean heng bahwa kedua orang itu sebenarnya bertukar kata-kata sandi. Kata-kata sandi yang berselubung bahasa yang sangat umum, sehingga andai ada yang mendengar pun takkan curiga. Begitu pula siang kean heng juga tidak curiga. Waktu pasangan itu meninggalkan meja praktek si tukang nujum yang sebenarnya gadungan dan nujumannya ngawur, maka tukang nujum itu didekati seorang pengemis. Mereka berkata-kata perlahan beberapa saat, lalu si pengemis menyelingap menghilang di antara banyak orang. Siang kean heng dan Tiam Blem Hoa yang tengah berjalan-jalan itu, segera memergoki sesuatu. Diawali ketika Tiam Blem Hoa tiba-tiba memegang rat-rat lengan siang kean heng sambil mendesis, kakak heng. Siang kean heng menoleh kepada gadisnya itu dan heran melihat wajahnya yang tegang menatap ke suatu arah. Siang kean heng ikut menatap ke arah yang sama, tetapi terlalu banyak orang di sana, entah siapa yang sedang ditatap oleh kekasihnya. Sebelum ia bertanya, Tiam Blem Hoa sudah menjelaskannya dengan suara perlahan. Tiam Blem Hoa tiba-tiba di kaki tangan mancu. Sebelumnya, siang kean heng langsung curiga jangan-jangan kaki tangan mancu itu punya rencana tertentu. Adik giyok, maaf kalau kesenangan kita jadi sedikit terganggu. Tetapi kaki tangan mancu itu tidak boleh kudiamkan saja, mungkin ia punya rencana jahat. Jawaban kongsun giyok ternyata tidak kalah patriotiknya, kakak heng, kakak pikir aku ini orang macam apa. Aku pun bangsa han, tidak bisa kubiarkan orang asing mengacau negeri kita. Siang kean heng diam-diam bangga mendengar jawaban kekasihnya itu, sambil berkata dalam hati, gadis seperti ini kok dituduh membunuh saudara seperguruannya segala. Benar-benar salah halaman. Kakak heng, kita bekuk dia? Jangan. Kita buntuti saja. Barangkali dapat kita temui kawan-kawan mereka. Maka kedua orang itu pun mengikuti orang yang dicurigai sebagai kaki tangan mancu itu. Ternyata orang yang dibuntuti itu memang kelakuannya mencurigakan juga. Di tempat-tempat sepi, sering ia mencoret tembok dengan arang. Pasti berita rahasia buat kawan-kawannya, desis yang kean heng cemas. Entah berapa banyak kawan-kawannya dalam kota ini, kota ini dalam bahaya. Tanda petik. Ternyata kemudian orang itu menuju keluar kota. Selama perayaan penobatan Kaisar Bengte, memang pintu-pintu gerbang Lemhia dibuka siang malam, meskipun dijaga amat kuat oleh pasukan-pasukan garnison bawahan Helian Kong. Pembukaan pintu gerbang Lemhia siang malam itu untuk memungkinkan penduduk desa-desa di luar kota juga dapat menikmati keramaian malam. Hari di Lemhia yang sekarang menjadi ibu kota. Kaisar yang baru ingin menunjukkan bahwa dirinya adalah cinta rakyat dan ingin sebanyak mungkin rakyatnya menikmati suasana pesta. Orang yang dibuntuti siang kean heng dan kongsun giyok gadungan itu tiba di luar Lemhia, mulai masuk daerah yang sepi, kiri kanan jalanan banyak belukar dan ladang penduduk, gelap. Siang kean heng dan kongsun giyok harus lebih hati-hati membuntutinya, sebab di tempat sepi itu kalau yang dibuntuti menoleh tentu akan melihat mereka berdua. Untung orang itu berjalan tanpa menoleh sekalipun ke belakang, lagi pula lampion yang dibawanya malah jadi seperti penuntun bagi orang yang membuntutinya.